selamat menikmati kali ini saya akan mereview motor DKW motor DKW saya sebenarnya kurang begitu paham cuman dari bentuknya itu udah keliatan ya sangat klasik dan ini motornya yang ada di warung legend ya nah biar lebih jelas kita langsung tanya aja ya sama pemiliknya Kang Deon ya oke kita langsung ya oke teman-teman jejak patuangan ini motor DKW punyanya warung legend dan disini nah ini sang pemiliknya Kang Deon selamat sore selamat sore Kang Deon saudara-saudara di Indonesia di dunia di Jawa Barat Kang sorry rada ngeri wong ini saya pengen tau nih teman-teman jejak patuangan juga tentu penasaran yang namanya motor DKW itu motor DKW itu jarang nopal Kang motor DKW itu motor buatan mana sih? buatan Jerman kalau di produknya di Jerman nih ini udah motor lawas si produk di Jerman di tahun 55 tahun 55 ya Kang? 1955 ini termasuk ya masih layak pakai ring masih masih bisa dipakai pakai kadang-kadang kuliah anak saya dipakai juga pun oh iya yang cewek itu seneng motor gini dia terus dari kapan Kang Deon pakai DKW? saya punya ini tuh tahun 2004 2004? iya berarti udah berapa tahun kamu di jumlah kan? pasoknya itu gak tuh sabaranya 2020 oh gini belas tahun nah kenapa milihnya motor DKW Kang? ya sebetulnya obfisi kalau motor tua ya motor yang bagus lah ada jenis-jenis yang lain di Jerman sendiri juga ada di BMW yang bermacam-macam tipe cuman memang keadaan duitnya saat itu hanya bisa beli motor DKW jadi ah daripada nanyuk daripada kredit itu Bang Gono Percaya gak sesuai boleh disesuai dengan duit yang ada bisa dijelasin Kang Deon ini keunggulan motor DKW dibanding motor klasik lainnya? ya sebetulnya Jerman punya nama di otomotif yang udah jelas lah bagus lah ya dia membuat sebuah produk itu bukan untuk dinikmati di tahunnya seperti motor-motor sekarang kebayang ini dibikin di tahun 55 tapi sampai detik ini masih banyak orang yang menyenangin mengagumi dan ingin memiliki sebetulnya cuman sudah tidak ada lagi sebetulnya jadi otomotif unggul lah termasuk kelasnya mungkin ya cuman ini untuk kelas yang kecil berapa cc ini Kang? cuman 125 125 cc iya semotor bebeknya iya kalau Kang Deon pakai motor DKW ini udah perjalanan paling jauh kemana Kang? ya kayak di Jawa Barat sendiri mungkin udah beberapa kali saya jalan pakai motor ini terus kemana ya ke Pangandaran udah sering kayak Purwakarta Pulau Bon Ratu gitu udah sering mungkin Jogja saat itu pernah pernah ke Jogja ke Misakambangan juga pernah bahwa ini saya hebatnya kuat berarti? cuman ini malu beda lah karakternya ketika kita pakai motor ini ya tetep lah ya kalau melalui dibanding cc kalau udah luar kota ya datal ingin ganti cc produk Jerman yang lebih besar cc-nya udah yang kegeberan wahainya kegeberan cuman apadah ya tangan tak sampai bukan tangan tak sampai tangan belum sampai atau duit belum sampai untuk beli motor yang lebih kelas gitu ini motor ada surat-suratnya Kang kalau motor tua gini? ini gak yatim piatu surat-suratnya ada pajaknya jalan ini baru diisiin ini tahun 2025 ini baru habis ini baru kemarin di ini ini surat-suratnya lengkap ya lengkap lengkap surat lengkap ini masih jalan sangat sangat jarang Kang kalau motor tua surat-suratnya lengkap ya jarang kebetulan saya dapetnya juga ini memang suratnya ada sampai ke fakturnya pun saya simpan nih SNK yang awalnya kalau gak salah saya masih simpan saya di 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 tepat apa dokumen saya BPKB masih ada makanya saya lestarikan ada yang nawar ya tapi belum cocok yaudah aja santai niat dijual tidak kalau ada yang beli tinggi kalau saya punya uang nih Kang Dewan mau ngelepas harga berapa ini motor? ya mungkin sampai di 70 harus terjual kalau buat saya karena buat beli motor lagi 20 juta karena suratnya lengkap semuanya kayak motor Jepang loh ini kayak motor Jepang jadi suratnya lengkap pajak lengkap pajak jalan jalan kalau di jalan ada polisi juga gak perlu kuai-kuai hatinya enak kalem weh saya ingat lihat polisinya malah selalu di motor tua gini suratnya masih jalan bisa dinyalain Kang ini motor? bisa ini saya coba nyalain ini harus dicuk dulu nih pakai ini ini baru kontak kontak oh cek ur-nya langsung cek ur-nya cek ur- cek ur kucingnya teruwa sal sewe diurupin motor oke jadi ini motor tadi te buatan tahun berapa sih Kang? tahun 2005 tahun 1955 buatan dari Jerman buatan dari Jerman di Indonesia ada berapa banyak ini kira-kira saya kurang hafal berapa banyaknya cuman mungkin untuk Indonesia tidak sebanyak motor BMW yang masuk ke Indonesia BMW produk Jerman juga cuman lebih banyak BMW daripada motor DKW-nya motor DKW yang orisinilan kalau di Bandung deh wah orisinilan pari juga berapa unit nggak nyampe 20 unit seetiknya ya berarti tahan Kang atau nggak dijual sampai harganya mahal pisan udah bikin nggak akan pada bisa berapa itu wah ini benar mulus bodinya mulus suara mesinnya juga tadi mulus jadi kalau dijual 70 juta eh 80 juta orang orangnya nggak dongenggek kudaya batian bisnis nih jadi 80 juta dilepas kalau ada yang berminat tapi yang jelas ini motor enaknya Kangnya ya enak lah ini nggak diriwit ini anak saya yang cewek yang pakai ke kampus kuliah dia pakai ini iritnya Kang bensinnya irit lah irit dengan motor yang CC lain masih irit lah karena dengan 30 ribu ya dia bisa seminggu lah kalau aktif kuliah 30 ribu seminggu seminggu dia kasih jatahnya 30 ribu untuk isi bensin dia bisa dipakai seminggu dengan embo nongkrong kayak gitu ya kan nanti saya motor begini kan dia punya rasa bangga tersendiri oke Kang buat teman-teman jejak patuangan yang punya motor tua ada nggak pesan dari Kang Deo nih ya pasti kita sama-sama melihara motor tua di komunitas di Kota Bandung gamih terus buah nilai yang mahal ketika ketika kita memiliki motor tua belum tentu yang punya duit bisa beli motor tua karena belum tentu duitnya ada motornya ada ada tapi kalau motor tidak bisa diukur dengan nominal tapi nominal bisa dicari tapi motor susah dicari jadi itu lagi puncan bukan motor tua inget jadi 80 80 mah dilepas ya Kang iyalah nanti tergantung moodnya aja lah motor tua jadi ini bukan motor anu kolot tapi iya motor kolot gitu lah inu kolot iya motor bener mulih serangan menang nabung hasil dagang biasa lah beragang ipret maksudnya agen yang baru bisanya nukie lah sukuri tapi jadi selama 14 tahun Kang Dewan memiliki motor DKW ini dan bangganya kan pasti bangga lah bangga semua bangga saya juga bangga termasuk mungkin warung ini juga bangga ada motor ini karena warung ini dulu bisa beli motor ini kalau ada yang pre-wedding foto atau video pre-wedding boleh sewa ini berapa Kang? tergantung dulu tergantung di buah kedekatan moodnya aja lah jadi tidak ditarif sebenarnya tergantung sikonnya ini lo badin namanya temayar murah ini tuh duit pas-pasan ini diinjel kebaliknya dicegat tapi oke terima kasih Kang Dewan atas kesempatannya buat cejak patawangan mereview motor antik motor klasik DKW DKW itu arti nahan kan? aduh nahannya bahasa jerman itu yang urusnya nahan lah pokoknya pokoknya kecil ajaib arti nahan lah oke motor kecil tapi ajaib pokoknya arti nahan oke Kang Dewan terima kasih atas kesempatannya semoga saya bisa ngelakuin 80 juta ini amin silahkan bukan keluarga angkatan arah tapi keluarga hansip keluarga hansip keluarga hansip oke demikian tadi perbincangan saya dengan Kang Dewan pemilih motor DKW ini ya motor klasik yang jarang orang punya nih di Indonesia atau di Bandung juga katanya di bawah 20 di Indonesia juga saya yakin sangat jarang memiliki motor ini secara orsinil ya kalau yang udah dibangun macem-macem sih mungkin banyak sekian saja jejak patuangan episode review motor klasik DKW di warung legend ikuti terus jejak saya jejak patuangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati